yo hai jadi kali ini gue mau buat tutorial kayak gini oke mau tau caranya come let me show you oke jadi gue mau buat lanjutan kayak episode yang pertama kemarin cuman bedanya kemarin kan zoom in out nah sekarang slide kanan kiri itu kayak right left nya gitu nah sebelum kalian nonton tutorialnya alangkah baik kalian like comment share and subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya thank you dan langsung aja kita ke tutorialnya let's check it out oke seperti biasa kita harus menyiapkan dua footage kayak gini dan sebelum lanjut ke transition nya kalian select dulu dua layer ini dan add dulu motion blur nya kan habis itu kalian dan add motion tail klik dua kali untuk settingannya masih sama kayak kemarin 300 dan 300 untuk bagian output width dan output height nya dan kalian tinggal mirror edge nya lanjut kalian tambahin aja 3 nul dari masing-masing footage nya dan yang pertama kalian add dulu bagian keyframe position nya jangan lupa di f9 dan kalian tarik ke sebelah kanan kayak gini sip ya kan segini nih ikuti settingan grap yang gue pakai apply kalau udah kalian lanjut ke bagian sini di bagian kedua kalian tinggal add aja keyframe position nya kayak gini dan atur keyframe nya ke sebelah sini dan kalian pergi ke bit kedua dan mundur satu frame kayak gini lanjut kalian tinggal geser aja ke sebelah kanan sama kayak tadi kayak gini lanjut kalian tinggal drag semua keyframe nya dan tambahin as-in-wish settingannya masih sama kalian bisa ikuti settingan yang gue pakai ini tinggal apply lanjut ke foto kedua kalian tambahin position keyframe position samain aja kayak yang tadi tarik ke sebelah sini dan kalian geser ke sebelah kiri kayak gini dan kalian untuk grabnya kalian ikuti settingan grap yang gue pakai apply dan masuk ke bagian 0 kedua kalian add position dan kalian pergi ke satu bit sebelum bitnya satu frame sebelum bitnya dan atur grapnya di sini dan kalian tinggal ikutin bagian yang pertama ini transisinya mulai dari mana nah ini kemudian dari kanan ya berarti kalian harus tarik dari kiri kayak gini nah itu kalian tinggal majuin kanan aja satu frame select semua keyframe nya abis itu kalian as-in-wish lagi apply dan jadinya seperti ini ya kurang lebih hasilnya kayak gini gimana simple bukan kalau kalian suka sama konten gue jangan lupa like comment share and subscribe dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya govdkrdn let's make it simple bye bye